Itu gimana tuh, ngatur waktu dari ngurus kerjaan, terus ngurus anak, terus bagi waktu sama suaminya. Dia nyari celah, gimana ya caranya aku punya kerjaan yang bisa punya waktu buat anak-anak. Jadilah akhirnya dia bikin bisnis yang bisnisnya gak terlalu menyita waktunya dia gitu. Kayaknya sekarang enaknya kalau aku ada kerjaan, dia bisa atur-atur tuh kerjaannya dia supaya dia bisa bantuin jaga anak-anak. Apalagi problem ketika kita tuh, kita tinggal di apartemen, gak bisa nambah asisten rumah tangga. Sementara bayi ada dua lagi gitu kan ya. Jadi emang bener-bener mesti menggunakan orang-orang yang ada di rumah nih untuk gantian jaga. Kalau misalnya bundanya kerja atau bapaknya kerja.